MERS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas, dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada saudara MERS agar memantui buku. Dewan Pimpinan Pusat Pron Pembela Islam, DPP-EPI mengeluarkan surat pernyataan pers atas peristiwa di Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember 2020. Surat pernyataan DPP-EPI yang ditandatangani oleh Ketua Umum EPI, Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, dan Sekretaris Umum EPI, Haji Munarman itu, beredar di media sosial. Dalam surat pernyataan itu, EPI membenarkan bahwa adanya peristiwa penghadangan dan pendemakan terhadap rombongan imam besar Habib Rizik Sihab dan keluarga. Surat pernyataan itu menyebut bahwa ada 6 orang anggota Laskar pengawal IBHRS yang diculik. Dalam surat tersebut juga, EPI meminta doa untuk keselamatan Habib Rizik yang saat ini tidak bisa disebutkan keberadaannya. Berikut isi surat pernyataan EPI terkait insiden tersebut. Bahwa benar ada peristiwa penghadangan penembakan terhadap rombongan IBHRS dan keluarga serta penculikan terhadap 6 orang Laskar IB. Peristiwa terjadi di dekat pintu tol Karawang Timur. Bahwa semalam IB dengan keluarga termasuk cucu yang masih balita akan menuju tempat acara pengajian subuh keluarga sambil memulihkan kondisi. Sekali lagi ini pengajian subuh internal khusus keluarga inti. Dalam perjalanan menuju lokasi pengajian subuh keluarga tersebut, rombongan dihadang oleh preman OTK yang kami duga kuat bagian dari operasi penguntitan dan untuk mencelakakan IB. Para preman OTK yang bertugas operasi tersebut menghadang dan mengeluarkan tembakan kepada Laskar pengawal keluarga. Hingga saat ini para penghadang berhasil melakukan penembakan. Dan satu mobil berisi 6 orang Laskar masih hilang diculik oleh para preman OTK bertugas operasi. Kami mohon doa agar satu mobil yang tertembak berisi 6 orang Laskar yang diculik agar dibeli keselamatan. Dan mohon doa juga IBHRS untuk lokasi IBHRS demi alasan keamanan dan keselamatan beliau beserta keluarga maka kami tidak bisa sebutkan. Karena semalam jelas ada upaya penembakan terhadap rombongan beliau dan sampai saat ini masih 6 orang Laskar yang hilang diculik. Demikian pernyataan ini kami buat. Terima kasih telah menonton!